Halo teman-teman, di video ini saya akan memberikan tips tentang gimana caranya memonitor penggunaan bandwidth di MikroTik. Jika teman-teman pengen tahu dan penasaran gimana caranya, simak aja video ini sampai selesai. Dan jangan sampai di skip-skip ya, biar teman-teman gak gagal paham. Sebelum kita melihat video ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, disini saya tidak akan menggunakan Inbox untuk melakukan konfigurasi grafing di MikroTik. Tapi teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa mengimplementasikan tips dari saya ini dengan menggunakan Inbox. Oke, sekarang saya akan mulai login. Untuk memonitor penggunaan bandwidth di MikroTik, kita harus masuk ke menu tools. Gimana tools? Lalu masuk ke menu grafing. Nah, disini saya sudah ada rulesnya ya. Sekarang saya sudah pernah membuat sebelumnya. Tapi saya akan contohkan dengan membuat rules yang lain. Disini yang saya monitor adalah WLAN 1. Nah, sekarang saya akan membuat lagi rules baru. Untuk bridge lokal. Klik, apply, lalu ok. Setelah itu kita dapat melihat hasilnya pada menu interface grab. Di interface grab ini kita dapat melihat penggunaan bandwidth internet yang sudah kita monitor tadi. Saya akan contohkan dengan yang WLAN 1 ya. Yang WLAN 1 ada daily, weekly graph, monthly graph, yearly graph. Ini baru sedikit karena saya baru beberapa minggu saja untuk menconfignya. Kalau kita lihat yang bridge lokal. Karena kita baru bikin tadi. Jadi rulesnya cuma bukan rules. Jadi grafik yang dimonitornya cuma ada sedikit. Baru disini aja. Daily graph ini update-nya setiap 5 menit. Selain kita dapat memonitor bandwidth, kita juga dapat memonitor tentang resource graph. Jadi ada hard disk, ada memori, ada CPU. Itu semua penggunaannya dapat kita monitor di mikrotik ya. Atau quick rule gimana ya sebutnya. Ini disini ada bandwidth manajemen. Jadi kita bisa monitor juga penggunaan bandwidthnya yang di bandwidth manajemen. Untuk melihat penggunaan bandwidth. Tanpa kita harus login ke web confignya mikrotik. Kita dapat mengaksesnya disini. Kita copy dulu alamatnya. Di sini kita dapat melihat penggunaan bandwidthnya tanpa perlu login ke web config mikrotik. Misalkan yang wireless LAN 1. Teman-teman bisa lihat sendiri. Saya klik back lagi. Kalau kita mau lihat yang tadi baru dibikin bisa di bridge lokal. Nah, sama seperti tadi ya. Ini cuma ada segini aja. Karena kita baru bikin konfigurasinya tadi. Segitu aja teman-teman. Tips dari saya tentang memonitor bandwidth manajemen mikrotik. Kalau ada yang teman-teman mau tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.